Atau kalladhi marwa ala karyatin wa hiya kawiyatun ala urushiha qala anmunna yuhyiha zihillahu ba'da mawtihah Fahmatahullahummi ata'amin thumma ba'asah Qala kam labista qala labista yawman awba'ad yawm Qala bal labista mi'ata'amin thawbur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah Qala labista mi'ata'amin thawbur ila hamarika wa linajj'aalka aya'ta'lilnaas Qala labista mi'ata'amin thawbur ila l'azawbur kaiif nunshizuha qumma naksuha lachma Qala bin saya tidak berumam sedikitpun ada satu yang dia bisa tahan air matanya peluhnya menetes pas di atas begitu rasulullah terbangun wahai sahabatku kenapa engkau menangis ya rasulullah sesungguhnya aku tak ingin membangunkanmu ya kenapa kakiku digigit ini lubang-lubang sengaja kututupi khawatir ada binatang berbisa menyakitimu wahai rasulullah ada rupanya satu yang belum tutup sehingga kututup dengan kakiku dan kakiku itu digigit bergulang eh oleh binatang berbisa begitu dibacakan doa oleh Rasulullah diambil mudahnya ya ludah Rasulullah didudahi oleh Rasulullah s.a.w. tempat dimana digigit maka langsung sembuh kesegetika itu makanya Bapak Ibu kalau nanti ada tetangga yang digigit gula insyaallah terjadi perang dunia setiga bawa golok ya bawa barang kalau ridah Rasulullah itu penuh dengan sih zikir kalau kita enggak caci maki khasat ya ngomongin orang tapi Rasulullah lidah atau ludahnya itu menjadi obat karena Rasulullah itu basharun laisa kelbasyari manusia tapi tidak seperti manusia biasa itulah hebatnya Rasulullah s.a.w. beda jangan samakan dengan kita pernah dulu sahabat salaman dengan tangan Rasulullah kena keringatnya Rasulullah beberapa hari tangannya wangi dengan keringat keringatnya saja wangi ya Bu ya luar biasa makanya Rasulullah s.a.w. adalah orang yang memang pilihan oleh Allah s.a.w. dan kita patut meniru apa yang dilakukan Rasul Rasulullah s.a.w. Allah s.a.w. begitulah Bapak Ibu yang terbati Allah singkat ceritanya Rasulullah berangkat setelah itu tiga hari Rasulullah naik unta dari sana ke Madinah untanya ada dua sahabat Abu Bakar bawa Ya Rasulullah aku hadiahkan satu unta ini kepadamu Rasulullah tidak mau Rasulullah tahu sahabat Abu Bakar meninggalkan keluarganya di Mekah maka dibeli oleh Rasulullah Rasulullah bukan orang miskin tapi orangnya yang sederhana Rasulullah tuh pedagang betul nggak Bu Bu Rasulullah tahu pedagang Rasulullah tahu dulu dagang pertanyaannya Rasulullah dagangnya kemana Syam Syam itu dimana empat negara empat negara itu mana Jordania Palestina Syiria Libyan jadi Rasulullah tuh jalan kaki dari sini bawah unta di atas pundak unta itu bukan hanya satu unta puluhan bahkan ratusan unta membawa barang dagang-dagangan jalan kaki kalau kita naik pesawat naik perahu naik mobil Rasulullah naik unta jalan kaki dagangnya internasional bukan tingkat RT RW Halo Bu Rasulullah dagangnya tingkat internasional bukan RTR kejamatan belurah bukan Rasulullah tuh jalan kaki ngosok ya dagangnya sedikit satu kata Rasulullah kuncinya kalau dagang jujur baik Bapak Ibu yang rahmat Allah itulah Rasulullah s.a.w. naik unta-untanya diberi nama-nama unta-untanya tuh Rasulullah punya kasih nama unta-unta saja diberi namanya koswa siapa Bu jadi kalau Bapak Ibu punya anak punya cucu kasih namanya konta dong tapi nggak apa-apa hontar Rasul Rasulullah beda antar Rasulullah ini bahkan riwayatnya kontak suatu menangis ketika berjauhan dengan Rasulullah s.a.w. enggak mau ditinggal Rasulullah ini kontanya namanya peswahi ini dijelaskan di beberapa sejarah bahkan di dalam tafsir ibu kefir dijelaskan juga namanya koswa kontak suhu namanya bapak Ibu yang terhormati Allah s.w.t dalam perjalanan itu perjuangan sahabat Abu Bakar luar biasa begitu di perjalanan sahabat Abu Bakar lari ke depan lari ke belakang Rasulullah lari ke samping kanan kirinya kenapa begitu ada yang tahu ada yang tahu Rasulullah bertanya Wahai sahabatku kenapa engkau lakukan itu Wahai Rasulullah andai kata ada orang yang di depan ingin mengancammu ingin menembakmu ingin membunuhmu biarkan aku yang menghadapi Ya Rasulullah andai kata di belakang kanan kirimu ingin ada ada orang yang ingin menyergapmu biar aku yang menghadapinya rasulullah yang pertama adalah laba-laba karena dia menutupi mulut gua langsung dengan sarangnya atas perintah siapa tidak mungkin tiba-tiba orang masuk gua langsung laba-laba nutupi mulut gua satu yang kedua burung yang ada di Mekah ini dulunya adalah keturunan dari yang bertelur tersebut jadi nggak boleh dimakan nggak boleh dibunuh ya kalau di tanah haram ya makanya nggak boleh kita pinatang di sini itu mulai aja karena haram batunya nggak boleh dibawa debunya jangan Bapak Ibu nanti begitu bawa mobil bawa-bawa motor ya nggak bawa SIM atau bawa STNK begitu ada Pak polisi Assalamualaikum selamat siang Bapak wajah Allah selamat siang Bapak wajah Allah begitu ditanya Pak Assalamualaikum Bapak begitu datang Rasulullah S.A.W membaca surah Sampai ayat kesembilan Orang-orang yang mengerti Jabal Sur Sampai ayat kesembilan Pak Assalamualaikum Bapak wajah Allah ini lihat orang-orang naik ke atas itu karena mereka punya banyak waktu kita yang mau unggul jadi kita nggak naik ke atas waktu kalau kalau ada waktu kesana itu dikondisikan oleh Haji Atat ini dimana Rasulullah kalau kita nggak naik paling ujung sana ini namanya Jabal Sur itu ada gua namanya Gua Sur dimana Rasulullah S.A.W panas pakai itu selalu pakai top diam di gua itu selama kurang lebih tiga hari bersama sahabat Abu Bakar Sidiq di Kuali Al-Bakwa beliau itu dikejar-kejar bukan karena takut Rasulullah S.A.W itu asja unnas orang paling berani di Mekah ini tapi karena tidak ada perintah dari Allah untuk melawan beliau jalan disuruh ke sini semua gunung banyak di Mekah ini tapi gunung yang dinaiki Rasulullah di Mekah ada satu namanya Jabal Sur ada dua namanya Jabal Nur Jabal Nur sama Sur nama saya Muhammad Nur kalau kelahiran di mana Jabal Nur bukan dari Jabal Nur ya ini Rasulullah naik ke atas kalau cerita Jabal Sur Rasulullah dikejar-kejar dari kota Mekah dari Masjidil Haram ya dimana dulu ada namanya disana pintu Babun Naduah pintu Naduah Naduah ini apa? dulu orang-orang kafir Quresh musyrik presana itu berkumpul ada Abu Jahal ada Abu Sufyan ada Abu Abu banyak di Indonesia ini Abu 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 Janda pun ada Abu Goso kalau ada kita ya nah disini dulu Abu Abu itu mereka berkumpul di apa namanya Bapak Ibu? Babu Babun Naduah Babun Naduah pintu Naduah apa itu artinya? tempat di mana orang-orang musyrik berkumpul bersepakat Rasulullah mau diapakan Rasulullah sudah ditinggalkan pamannya pamannya meninggal Rasulullah juga ditinggalkan istrinya tercinta Siti Khadijah radiyallahu anha itu rupanya orang-orang musyrik ingin betul-betul mengganggu Rasulullah dan mereka merapatkan ini bagaimana nih dimusawarahkan Rasulullah mau diapakan Muhammad sudah keterlaluan ini pengimutnya sudah banyak orang-orang yang menyembah berhala ini sudah berpaling mereka sudah berpaling kepada Muhammad yang baru lahir kemarin akhirnya Rasulullah disepakati pertama ada yang mengusulkan dia dipenjara diusulkan diasingkan pernah dulu Rasulullah diasingkan gak zaman lagi kita asingkan dia pernah kita baikkan tidak boleh ini tidak boleh itu gak mempan akhirnya apa? Abu Jahal langkat tangan dia mengatakan saya mengusulkan Muhammad dibunuh dalam riwayatnya ada seorang kakek-kakek yang ikut nimbru dia datang dari Nejat rupanya riwayatnya dia adalah iblis yang diupakan diri sebagai manusia maka dari situlah Malaikat Jibril turun ke rumah Rasulullah untuk mempersiapkan perjalanan menuju ke Madinah akhirnya Rasulullah punya ahli strategi Rasulullah ini ahli strategi jadi dia gak langsung pergi ke Madinah dia beraluan arah misalnya Madinah arahnya ayam k'ulisasi ke chairs ayam akhirnya geların datang kemarksan huulung bahrol pua ke travailler terakhir bertujuh putar Alhamdulillah terakhir akhiratu hasanah wakina abadamna wa adhkirna jannata ma'al abrar ya aziz ya zafar ya rabbal alamin bapak ibu berkata dua masing-masing dan tidak harus dinyalibu bapak ibu berkata hai hai apa aja nih ini adalah Mio yang ke aduh enggak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.